Sejumlah petani di Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung merusak sayuran hasil panen yang sudah ditanamnya. Hal ini dilakukan lantaran mereka kecewa dengan anjeloknya harga jual sayuran di tingkat petani yang anjelok hingga 90%. Padahal sebelumnya petani juga harus menghadapi harga pupuk yang terus naik. Inilah aksi sejumlah petani sayuran di Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, tengah merusak sayuran hasil panen mereka. Dalam video, nampak petani ini merusak sayuran dengan cara menendang dan memotong menggunakan parang. Hal ini dilakukan lantaran para petani merasa kecewa dengan harga jual tanaman hortikultura atau sayuran yang ditanam selama berbulan-bulan anjelok hingga 90%. Ada pun jenis sayuran yang harganya anjelok diantaranya adalah kubis, yang sebelumnya dapat terjual dengan harga Rp 5.000 per kilogram, kini hanya Rp 500 saja per kilogramnya. Selain itu, sawi putih yang sebelumnya Rp 3.000 per kilogram, kini hanya dihargai Rp 200 per kilogram. Kondisi ini juga diperparah dengan harga pupuk dan obat untuk perawatan tanaman yang kian melambung tinggi. Harga kubis itu Rp 500, terus sekarang harga pecai itu Rp 200.000. Makanya kalau kita lari juga bingung, makanya saya harapan dengan kepemerintahan bagaimana bisa memberikan solusi terbaik kepada para petani, terutama dalam bidang pupuk, karena pupuk sekarang mahal. Yang asalnya NPK 16 itu diharga Rp 14.000 sampai Rp 15.000 sekarang mencapai Rp 20.000 per kg. Nah itu bagi kami sangat berat. Sementara itu, menurut Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, Tisna Umaran, saat ditemui di kantornya Rabu Sore, hal ini seringkali terjadi saat fluktuatif harga tengah tak stabil. Terkait kenaikan harga pupuk, Tisna juga mengatakan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Bandung pada tahun 2023 mendatang akan menyisikan dana APBD sebesar Rp 25 miliar khusus bagi para petani sekabupaten Bandung agar tidak terus-menerus berkantung pada pupuk bersubsidi. Kami sama pemerintah daerah merasa prihatin ya berkait dengan kejadian tersebut ya. Dan ini bukan kejadian yang pertama, memang fluktuasi harga di sayuran itu sangat tajam. Kita prinsipnya ingin mempertemukan bagaimana supaya Gapoktan ini bisa menjual langsung kepada konsumen. Jadi Gapoktan membeli ke petani bisa lebih tinggi daripada mangar, kemudian menjual kepada konsumen itu bisa lebih murah daripada pasar. Diharapkan dengan adanya sejumlah program pemerintah yang akan dimulai awal tahun 2023 ini, perusakan sayuran hasil panen para petani, dan hal-hal yang merugikan tidak lagi terulang dan bisa lebih mensejahterakan kaum tani. Chandra Febriana, Kabupaten Bandung